Intro Bapak Ibu Saudara Saudari Firman Kehidupan bagi kita pada hari ini dari Kejadian 3 ayat 8 Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah Demikian firman Tuhan Kejadian 3 ayat 8 adalah ayat dalam Alkitab yang merujuk pada peristiwa Adam dan Hawa yang melakukan pelanggaran pertama mereka di taman Eden Ayat ini berbunyi demikian Mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang sedang berjalan di taman itu pada waktu sejuk hari Maka bersembunyi manusia itu dan istrinya dari hadapan Tuhan Allah di antara pohon-pohon di taman itu Ayat ini menggambarkan bahwa Adam dan Hawa setelah mereka memakan buah yang dilarang Buah pengetahuan yang baik dan jahat mendengar langkah Tuhan Allah yang berjalan di taman itu Adam dan Hawa menyadari dosa mereka dan mereka bersembunyi dari hadapan Allah di antara pohon-pohon di taman Peristiwa ini memperlihatkan awal dari dampak dosa asal manusia Yaitu pemisahan manusia dari Allah dan perasaan malu serta ketakutan karena dosa yang mereka lakukan Ketidak taatan akan perintah yang telah Allah berikan kepada mereka Ayat ini menjadi suatu dasar bagi ajaran dosa tentang menandakan titik balik hubungan manusia dengan Allah dan dengan alam semesta Ketika Adam dan Hawa melakukan pelanggaran pertamanya di taman Eden dengan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat Dampaknya langsung terasa mereka ketakutan, cemas dan menjauh dari Allah Ayat kejadian 3 dan 8 menggambarkan bahwa setelah mereka berbuat dosa mereka bersembunyi dan melihat ketakutan Merasa diri mereka tidak layak untuk melihat Allah Ini menggambarkan reaksi manusia terhadap dosa Bahwa ketika kita berada di dalam kasih Allah yang begitu setia Kita pun menjadi merasa malu dan berasa bersalah Perasaan malu dan perasaan bersalah setelah berbuat dosa adalah perasaan yang timbul karena kita tidak melakukan yang benar Yang sesuai dengan kehendak Allah Manusia merasa malu di hadapan Allah karena mereka menyadari kesalahan yang mereka perbuat Dorongan untuk bersembunyi seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa Dosa menyebabkan manusia ingin menyembunyikan dirinya dari Allah Dan ini mencerminkan perasaan bersalah dan ketakutan Dan ini merupakan konsekuensi dari dosa yang dilakukan oleh mereka Terjadilah pemisahan, keterasingan manusia dan Allah Dosa menyebabkan ketakutan, dosa menyebabkan pemisahan spiritual antara manusia dengan Allah Manusia yang hidup dalam dosa tidak lagi merasakan kebaikan, tidak lagi merasakan ketenangan, kehadiran Allah Dengan cara yang sama seperti yang dituliskan sebelumnya Maka ketika kita menyadari kesalahan, menyadari dosa dan pemisahan itu Setiap orang dipanggil, memiliki panggilan untuk pertobatan Meskipun dosa memisahkan kita dari Allah Tetapi kita mengingat bahwa Allah lebih dulu mencari umatnya Mencari orang-orang yang berbuat dosa Kasih dan rahmatnya tetap memanggil kita untuk bertobat dan kembali kepadanya Bapak ibu saudara saudari, Allah yang begitu penuh dengan kasih setia Berulang kali membawa kita untuk mengakui dosa-dosa kita Memohon pengampunannya dan kiranya kita mendapatkan pertobatan Hidup kembali di dalam persekutuan dengan kasihnya, dengan kasih Allah Sehingga kita yang sadar akan dosa tidak hanya mengarahkan kita untuk di dalam ketakutan Mengarahkan di dalam kecemasan dan bersembunyi dari Allah Tetapi kita dibawa untuk melihat anugerah Allah, keselamatan Allah di dalam Kristus Yesus Yesus datang ke dunia untuk menembus dosa-dosa kita melalui kematian dari kayu salib Sehingga kita dapat memahami bahwa kita telah mendapatkan pengampunan Hidup baru dan hubungan kita telah direstorasi dengan Allah Diperbaiki dengan Allah Melalui iman kepada karya penyelamatan Kristus Manusia dapat mengatasi penyesalan, ketakutannya akan dosa dan keterpisahannya kepada Allah Dan kembali hidup dalam persekutuan dengan Allah sebagai umat yang dikasihinya Kiranya Bapak Ibu Saudara Saudari Kita mengingat bahwa kasih setia Allah mengaruniakan bersama dengan kita Sehingga kita pun dikuatkan untuk selalu mau diubah, diperbaiki dan mengingat keselamatan yang telah kita terima Amin, kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar Bahwa ketika kami berada di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini Kami pun turut berulang kali melakukan dosa Tetapi karena Engkau lah Allah yang penuh dengan belas kasih Engkau lah Allah yang begitu baik dan murah hati Engkau memberikan keselamatan bagi setiap orang yang berdosa Kiranya Tuhan kami mengingat bahwa kami telah diselamatkan Sehingga dengan mengingat hal yang demikian Kami menghayati setiap anugerah yang ada di dalam kehidupan kami Dan kami menghayatinya dengan kasih kepada sesama dan perbuatan kami Sehingga kami pun turut berpartisipasi di dalam karya, di dalam perbuatan yang Engkau kehendaki bagi dunia yang Engkau ciptakan Kuatkan kami Tuhan untuk setia kepadamu di dalam kehidupan kami Hanya melalui nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia Allah Bapak dan persekutuan roh kudus Kiranya menyertai kamu sekalian Amin Yesus memanggil kita Hari ini saat ini Hari ini saat ini Jadi utusannya Beritakan Injil keselamatan Jangkau seluruh dunia Di kota dan di desa Di bandar pasar juga Di rawa pantai dan lembah Dinantikan kehadiranmu Bawa damai sejahtera dari Allah Sending HKBP Bersinarlah Kobarkanlah Kobarkanlah Kita surat Kristus Amanat cinta kasih Allah bagi dunia Dua muda Tua muda bangkit bersama Bulatkan tekat bersatulah Kuatkan iman terima kuasa rohul kudus Hidup pernah jadi teladanlah Sending HKBP Bersinarlah Kobarkanlah Kobarkanlah Dengan rahmat Tuhan Kita wujudkan keadilan perdamaian Bebaskanlah mereka Yang sengsara Yang sengsara Terbelanggu Menderita Dari Dosa Kekelaman Dunia Kobarkan Sending HKBP Bersinarlah Jadi Terang Dunia Baik Bersinarlah Baik Hidup Periman Hashli Tempat Ya Nantar Adalah Motане Hidup Oh Hidup Terima kasih telah menonton!